Hai cek 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 halo 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 everybody udah pada bangun belum guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita ya di season recruitment ya kali ini bener-bener kita akan menggembleng memantau mengawal buat temen-temen temen-temen yang ke tahap kesehatan awal ya yang bersumber dari database 2021 kita akan kawal kita akan sedikit memberikan informasi buat semacamnya tambahan-tahan bahan info lah semoga bermanfaat buat temen-temen tentunya ya besar harapan saya sih untuk kalian bisa bergabung di dunia kereta ya langsung aja take this out kita akan bahas dari sisi yang mana hal-hal kecil yang dapat membuatmu gagal di tahap kesehatan awal ya setelah kamu dinyatakan dulu sebagai peserta seleksi sampai ke tahap kesehatan awal tentunya kalian sudah tidak akan pusingkan lagi dengan namanya hal administrasi meskipun berapa temen-temen ada masih ada yang pusing untuk menghadapi tes seleksi administrasi kita akan bahas di lain waktu langsung aja jadi beberapa hal kecil yang bisa membuatmu gagal di tahap kesehatan awal itu adalah salah satunya kalian tidak memperhatikan kesehatan kulit dimana kulit kalian masih terdapat namanya panu kudis kurap kutu air bisa gak Kak itu menjadi faktor yang dapat menggagalkan kamu tentu jawabannya bisa ya karena di kesehatan awal meskipun belum terlalu dalam untuk mengetesnya ya atau pemeriksaannya untuk hal-hal yang terlihat itu seperti panu kudis kurap kutu air itu menjadi hal atau momok yang bisa membuatmu gagal cuy jadi buat temen-temen yang merasa mempunyai hal tersebut tolonglah mulai dari sekarang atau yang bentar lagi ya cek kesehatan segera-segera benar buru-buru udah diobati namanya obat kan banyak sekarang ya kalaupun temen-temen bingung bisa cari di Google bisa cari di YouTube banyak tutorial untuk menyembuhkan penyakit tersebut sampai disini paham ya jadi untuk panu kudis kurap kutu air bisa menggagalkan kesehatan awal dan jawabannya bisa kemungkinan itu selalu ada ya Oke setelah temen-temen sudah fine dengan masalah kulit lanjut ke masalah gigi untuk gigi ya ada beberapa pertanyaan perihal gigi gingsul gigi bolong gigi kotor atau gigi bungsu saran aja untuk gigi gingsul kalau emang bisa diperbaiki diperbaiki ya langsung langsung merapat ke dokter gigi Hai terus mengenai gigi kotor itu wajib banget wajib banget namanya dibersihkan melalui scaling entah itu ke klinik entah itu ke rumah sakit umum daerah atau ke ya dokter praktek kayak gitu itu terserah kalian tergantung budget kalian karena scaling itu tergantung tempat juga bisa berpengaruh ke harga ya karena diriku juga mengalami dulu ya Jadi kalau ada pertanyaan kalau selama pendaftaran butuh uang nggak jawabannya butuh buat apa ya buat memperbaiki diri sendiri buat upgrade diri sendiri kayak scaling-scaling kan otomatis harus butuh namanya uang ya untuk membersihkan gigi kalau itu gigi yang bolong tolong ditambal kalau ada gigi yang rusak di ujung-ujung ya gigi geraham kalau emang udah tinggal akar-akarnya itu tolong dicabut kalau emang masih ada rezeki lebih gigi tambal gigi dipasang gigi palsu loh kok dipasang gigi palsu Kak terus gimana nanti ketahuan nggak pas kesehatan awal tentunya pasti bakal tahu namanya dokter ya kan tapi setidaknya unsur estetika unsur keindahan itu terpenuhi kalau kalau pertanyaannya bakal lolos nggak jawabannya nanti setelah hasil seleksi selasa setelah nanti kamu diseleksi semuanya karena nggak cuma hal gigi aja yang dinilai kita sekarang lebih ke fokus buat memperbaiki hal-hal yang bisa kita perbaiki ya setelah gigi bolong ditambal gigi yang rusak akibat dicabuti ganti palsu gigi gingsul nggak selama ini sih kayaknya gigi gingsul itu bisa dibilang bisa nggak bisa ya karena sejauh ini temen-temen gua tuh kagak ada yang giginya gingsul cuy namun kalau emang itu udah turunan ya why not nggak papa dicoba aja selama aspek-aspek bagi yang lain itu terpenuhi ya Hai setelah gigi lanjut ke namanya hal-hal paling standar ya tinggi badan berat badan untuk tinggi badan berat badan itu BMI yang bener-bener menurut saya itu aman dan sangat-sangat berkualitas ya itu BMI antara 18-22 gimana cara menghitung BMI kalian bisa search di Google cara menghitung BMI bahkan kalkulator BMI online pun udah ada jadi kalau tinggi kamu Oh ya untuk masinis itu tingginya itu minimal 165 itu udah nggak bisa ditawar dan berat badan proporsional ya kalau misal kamu tingginya 170 BMI ideal itu 64 sampai sekitaran 70 itu masih ideal ya sekitar itulah kalau nggak salah ini maaf cuma hitungan kotor ya Oh kalau gitu kita lihat dulu ya BMI terlalu woi 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 bentar ya kita lihat em kalkulator BMI kalkulator BMI kalkulator BMI kalkulator BMI gratis tuh ada ada nih kabulator BMI gratis tinggi badan misal 170 ya berat badan 64 set ya untuk tinggi badan 170 berat badan 64 itu BMI kamu tuh 22 22,1 ini masih oke banget ya hasil penghitungan berat-berat tinggi Anda ada adalah 64 dan 10 BMI anda 22,1 level BMI anda normal pertahanan berat badan anda dengan makanan yang sehat dan luar raga tuh bener disini pun ada normal itu 18,5 sampai 22,9 ada di tulis aja di Google BMI gratis kalkulator BMI gratis Hai lanjut ke BMI paham sampai sini dulu paham dulu ya BMI itu apa ya oke bisa dicatat aja dicatat dicatat kemudian setelah BMI tadi pertama udah ya kulit gigi BMI terus masalah kesehatan mata tentunya ya buat temen-temen ya mendaftar di formasi masinis tentunya untuk mata itu ini wajib banget kudu harus mesti yang namanya sehat ya sehat dari yang namanya minus silinder dan lain-lain terus lihat apalagi hal yang berbau eh apa namanya kutawarna ya kutawarna malah semua aspek semua semua informasi itu bener-bener wajib banget nggak harus kutawarna kutawarna ya besar kemudian bakal gagal gitu ya buat temen-temen untuk kutawarna sendiri kan setau saya dulu waktu kalau nggak salah ya waktu SMA tuh itu penyakit yang menurun dari gen jadi ya nggak papa ya udah gitu mungkin belum rezekinya kamu bergabung di dunia kereta setelah kulit gigi tadi apa sih BMI terus mata terus kayak wangi cuy jadi hal-hal kamu setelah sebelum sebelum kamu mendaftar sebelum kamu masuk ke ruangan wajib banget kudu harus mesti yang namanya wangi ada beberapa kejadian yang ya mohon maaf lah ya ada bau-bau tidak sedap itu bakal bisa mengurangi ya mengurangi nilai kamu terus buat temen-temen juga kalau ibaratnya misalnya buat temen-temen misal temen-temen berdomisili di di daerah Jawa lah ya kemudian tes kesehatan awalnya itu di Jakarta sangat dianjurkan sangat disarankan itu menginap semalam lebih dahulu jangan langsung dilaju buat beberapa orang itu ada orang yang ketika dia habis berjalan jauh tensi ya untuk tensi itu nggak normal cuy jadi buat temen-temen yang ngerasa punya tensi yang nggak normal dalam artian eh gimana ya ada yang habis berjalan jauh tesnya jadi tinggi gitu ada juga yang jadi rendah kayak gitu tuh hal-hal kayak gitu terlalu di dihindari lah ya bukan bermaksud gimana-gimana ya kalau emang ongkosnya gimana kalau buat nginep ya sekarang kan banyak aplikasi yang lebih murah-murah kayak gitu ya jadi buat temen-temen yang paling paham dan mengerti lah mengenai badan kalian mengenai kondisi tubuh kalian gimana nih harus gimana memang daftar untuk menjadi gebekau itu gratis namun perjuangan untuk dari kota A kota B mungkin seleksinya dimana itu memerlukan biaya cuy dan saya sendiri pun dulu ngalamin saya sendiri dulu bekerja sebelum ikut daftar situ bekerja kayak dibilang pegawai serabutan ya mengumpulkan uang seribu demi seribu seratus demi seratus tujuannya untuk apa ya untuk biaya kemana kesana kesini PP untuk mengikuti seleksi cuy kalau dibilang gratis berdaftar memang gratis namun yang namanya untuk biaya pribadi ya memang harus ada ya untuk hal-hal kayak gitu sensi ya kalau urutannya biasanya tuh kayak gini urutan urutan seleksinya tuh pertama masuk kalian isi formulir kayak semacam daftar kemudian menunjukkan kartu peserta kalau emang udah ada kartu peserta ya kemudian langsung maju ke tensi-tensi sama berat-batsi dulu kalau kamu lolos lanjut keberikutnya karena menggunakan sistem gugur ya tapi kamu gagal di tensi otomatis ya mungkin bisa didudukan dulu ya kalau tensi kan mungkin kalau nggak nggak tenang kalau emang ada kayak semacam pengampunan lah ya dari pihak rekrutmen mungkin didudukan dulu suruh tenang setelah tensi lolos kamu akan masuk ke tinggi badan-berat badan tinggi badan-berat badan kamu nggak lolos langsung dipulangkan kalau lolos langsung lanjut tinggi badan-berat badan terus namanya cek gigi gigi Hai begitu bersebut seterusnya ketika kamu lolos di gigi kamu akan lanjut ke tahap berikutnya kalau kamu gagal kamu akan dipulangkan langsung setelah gigi lanjut ke mata Hai begitu berikutnya mata kalau kamu lolos akan dimajukan maju ke tahap berikutnya kalau nggak kamu akan dipulangkan karena sistemnya itu menggunakan sistem gugur cuy setelah cek mata kamu langsung lanjut ke cek dokter untuk dokter kita sendiri di sini bisa dibilang masih ke tahap belum lebih dalam ya kayak ronsen atau apa atau nanti urin itu nanti ada di kesehatan akhir kita akan menjelaskan di lain season namun cek dokter ini dokter lebih paham dan mengertilah apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang anda miliki atau apa sih ya sosok dari telah tumpuk kamu belum bunuh dari ujung kaki kunjung pala sekilas dokter pasti paham dan mengerti karena udah di bidangnya ya Hai nggak bisa dibohongi barat ya jadi kita disini tadi di awal itu mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang terbaik dalam seleksi ini aja gitu Hai sampai sini semoga paham dan mengerti ya Hai sekilas aja namun beberapa poin ini kalau sampai terlupakan sangat-sangat terbahaya ya buat teman-teman apalagi yang udah berkali-kali daftar karena ada kalau ada pertanyaan Kak ada temen-temennya nggak yang daftar lebih dari sekali ada yang masinis ya ada-ada yang sekali daftar langsung berhasil ada dari itu satu angkatan dari itu satu kamar ada yang kayak gitu ada yang 6 kali gagal ketujuhnya berhasil ada yang 4 kali gagal kelimanya berhasil ada yang ada yang dua kali gagal ketiganya berhasil ada yang tiga satu kali gagal keduanya berhasil kalau saya masih termasuk dalam kategori satu kali gagal satu kali berhasil teman ada yang langsung berhasil Hai teman ada yang lima kali gagal 6-6 nya berhasil ada jadi kalau ditanya kenapa gagalnya nggak bisa dijawab ya guys karena kan pada saat seleksi kita gagal aja gitu aja karena nggak ada penjelasan kok nggak ada penjelasan dari pihak KAI Oh enggak belum tentu itu kan bukan kewajiban karena mereka tuh mencari mencari yang terbaik kecuali kamu mungkin daftar ke sekolah atau apa mungkin nanti dikasih tahu kurangannya apa-apa karena kalau untuk pihak KAI kan merekrut jadi udah hak mereka udah hak prerogratif mereka hak yang tidak bisa diganggungkan hak laten yang sudah tidak bisa diganggungkan dan tidak usah dipertanyakan buat kita yang sangat membutuhkan membutuhkanlah nggak usah bilang sangat takutnya kalian kayak gini daftar sini cuma coba-coba atau gimana ya buat teman-teman yang memang membutuhkan ya mau nggak mau harus mengikuti alutnya Hai demikianlah informasi beberapa informasi yang Hai bersumber dari saya sendiri dari data-datanya sudah saya kelola dari berbagai dari tahun ke tahun Hai seleksi semoga bermanfaat pesan saya sih persiapkan diri masing-masing jaga kesehatan jangan sampai bergadang hal-hal kayak gitu ya paling penting banget sih jangan sampai percaya pada oknum-oknum yang mengatasnamakan kereta atau KAI atau KCI yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan dengan membayar jumlah uang kalau emang itu bisa tempat satu kamu gue dibawa ke sini semua cuy gue di dunia naik kereta agak ada saudara agak ada ya saudara saudara jauh saudara dekat agak ada cuy gue naik kereta saya naik kereta pun ya pada saat seleksi ini sebelumnya belum pernah naik-naik kereta semangatnya buat teman-teman yang dari kampung sama saya juga dari kampung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aaah もう